Sekarang kita sudah lihat ada buaya di seba-seba Lipa Ini pertama kali muncul dikira benda terapung seperti kayu hanyut Ternyata setelah di zoom kelihatan jelas bahwa benda tersebut adalah sebuah predator Buaya liar di sungai isi ganti sekata Nah ini ketika buayanya sudah berubah posisi Tadinya mengarah ke kiri sekarang sudah mengarah ke rumah pondok Tempat video ini diambil Hanya hitungan beberapa menit posisinya berubah Dan sekarang dari kejauhan masih tampak buayanya Masih mengarah ke pondok pondok panen Nah ini diambil dari jendela sebelah kiri Masih terlihat buayanya masih mengarah ke rumah Contoh lagi Buayanya akan berubah posisi Nah ini posisinya berubah lagi Dia mengarah ke kiri Karena di posisi kiri ini ada pintu tampak Nah sekarang posisi buaya sudah agak maju Dia sudah bergerak maju Sekitar 2 meter dari tempatnya semula Nah buayanya ini terus memperhatikan Apakah ada orang lewat atau tidak Dia juga sangat berhati-hati untuk bergerak Karena tentu dengan perhitungan yang matang Kira-kira kalau dia bergerak lebih ke depan Terancam atau tidak Nah ini mulai bergerak lagi Perlahan dia mulai bergerak Karena di depannya itu kurang sekitar Mungkin 9 meter Ada tempukan ikan mati Dan itu yang diincar predator ini Nah kelihatan terus bergerak Dan pergerakannya lebih cepat Ikan-ikan yang ada di samping Kiri kanan depan belakang Sudah tidak dipedulikan Karena ikan-ikan kecil yang pernah Jumlahnya sangat sedikit Dibanding yang ada di depannya Nah ini terus bergerak Ia terus bergerak buayanya Buayanya pernah sambil mengamati Kiri kanan depan Apakah ada manusia yang siap menangkap atau membantainya Nah setelah memastikan tidak ada orang Karena posisi kami pun ada di atas pondok panen Buayanya terus bergerak Nah ini dia Ikan-ikan kecil yang mati Sisa panen Dia terus memastikan Sambil bergerak Dan Sekarang dia berhati sejenak Ternyata predator ini sangat berhati-hati Ketika bergerak Dia terus memantau Apakah ada manusia Atau Hal-hal lain yang Mengancam dirinya Nah dia terus maju Karena sudah memastikan bahwa tidak ada orang yang melintas Nah ini dia bergerak Bergerak Semakin mendekat Nah itu moncongnya kelihatan Moncongnya kelihatan di sela-sela Rumput pakis Ya moncongnya bergerak Perlahan Dan Dia berhati sejenak Untuk kembali memastikan Apakah ada manusia Mendekat atau tidak Nah ini dia Jaraknya sudah sangat dekat Dari Target Ikan mati Yang akan dia makan Nah ini Ikan matinya ini Berupa ikan berjahir kecil Nah Ini kita zoom ya Setelah lebih dekat Nah itu kepalanya sudah mulai Kelihatan Tadi hanya moncong Sekarang Sudah mulai kelihatan matanya Dia kembali Mengamati Memastikan Di sekelilingnya Apakah ada orang atau tidak Nah Dia bergerak Beginilah cara buaya Memastikan sekelilingnya Ya bergerak Nah itu punggungnya Sudah kelihatan Wow besar sekali Itu hanya atasnya Nah dia sudah mulai Menyantap Nah Nah itu caranya dia Mengunya Begitu caranya Nah Nah cara dia menelan Begitu dia dapat ikan Dia mundur sedikit Mundur sedikit Untuk menelan Kemudian maju lagi Maju lagi Nah itu dia Kemudian mundur lagi Jadi dia Jadi dia maju Mundur Maju mundur Maju untuk Memakan Kemudian mundur Untuk menelan Sudah lama dia Sikat juga anjing Ternyata anjing Anjing Gonggung dia Dan dia Mendekati anjing Kita melihat ada buaya Nah buayanya rupanya mundur Terdikonggung Mundur sedikit Nah buayanya mundur Kemudian menyelam Buaya ini mungkin Merasa terancam Sehingga dia mundur Dan menyelam Nah maju lagi Rupanya dia belum pergi Dia maju Sambil Makan Ikan-ikan yang terapung Ikan-ikan mati yang terapung Nah dia maju Karena merasa Mungkin anjing ini Bukan Ancaman buat dia Nah dia maju Sambil mengamati Ya Dia maju lagi Maju lagi Dan terus Bergerak maju Oh punggungnya Ini kalau diperkirakan Ini sekitar Ya tiga papan Tiga papan Berarti kalau satu papan itu 20 cm Ya kira-kira lebar Padamnya ini Sekitar 60 cm Wah luar biasa Besar sekali Untuk panjangnya Diperkirakan hampir ya Hampir 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 5 meter Panjangnya Kami juga tidak mengukur Karena sangat berbahaya Hanya memastikan Dari jauh Nah ini ekornya Kelihatan Nah dia Menelan lagi Nah setiap Buaya ini Memakan Kemudian mundur Untuk menelan Ekornya Naik Ekornya timbul Di belakang Jadi setiap Kepalanya diangkat Kami amati Ekornya Terangkat Jadi kelihatan Di belakang Nah ini dia makan Makan sambil Memiringkan badannya Memiringkan ke kiri Dan ke kanan Dia diangkat Di kepalanya Ia telan lagi Ikan yang dia sudah Makan Iya Nah beginilah dia Ini buaya liar Sampai dapur Terkenal Kebuasannya Ya Dia berhenti lagi Berhenti Sampai terus Mengamati Apakah ada orang Atau tidak Karena Ya Mungkin ada orang yang lewat Ada orang yang lewat Dia mundur lagi Mundur 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 Oh Dia berbalik Dia putar Balik kiri dia Balik kiri bukan balik kanan Jadi dia balik kiri Balik kiri Sambil Menelan terus Menelan Dia diam Dia diam Ini sengaja Kameranya tidak Kita zoom Lebih dekat lagi Karena Agak Blur Agak blur Dia Kalau tahu Dekat Zoom Sekarang posisinya Sudah Mengarah Ke kanan Sebetulnya Buai ini tidak Pergi Dia hanya Apa namanya Dia hanya Menghindar sedikit Ada lemparan Ya Dia balik lagi Kembali ke tempatnya Semula Tempat dia memakan ikan Ini selama Pengambilan gambar ini Sebetulnya Anjingnya Terus menggonggong Tapi Belum berani Mendekat Anjing tidak berani Mendekat Tapi sebentar ini Nanti Oh Anjing ini ternyata Mendekat Oh Lari buayanya Takut sama anjing Oh Wahai ini Kalau sudah sambar Ternyata Lari Oh Ternyata Larinya Tidak jauh Itu sana Dia Wah Buayanya Di lingkaran Merah Buayanya Mundur Itu Mundur Itu Sekitar Ya Kalau diperkirakan Mundurnya Sekitar 8 8 meter 8 meter 9 meter Buayanya Rupanya Kalau Menghindar Tidak Terlalu Jauh Ini dia Nah Tidak Terlalu Jauh Menghindarnya Dan Ini Maju Lagi Ya Maju Kembali Lagi Karena Mungkin Belum Kenyang Belum Kenyang Mungkin Dia harus Melanjutkan Makannya Ya Masih Tersembunyi Masih Tertutupi Dan Pakis Nah Ini dia Wajah Sekarang Teman-teman Saya ajak Untuk Melihat Buaya Liar Di pinggir Sungai Makan Ikan Secara Dekat Ya Kita Lihat Di belakang Sini Ya Buaya Buaya Liar Ya Memakan Ikan Mati Di pinggir Sungai Karena Ini Posisinya Persis Di pinggir Sungai Nah Itu Karena Sudah Sampai Malam Nah Ini Sampai Malam Makanya Sampai Malam Belum Juga Pergi Pergi Sudah Dilempar Tapi Tidak Juga Pergi Pergi Karena Buayanya Mungkin Masih Lapar Belum Kenyang Nah Itu Dia Terus Disenter Biasanya Buaya Kalau Disenter Langsung Pergi Ini Tidak Buayanya Disenter Berkali Kali Tapi Tetap Saja Melanjutkan Makannya Ini Dia Fokus Dengan Makanannya Tidak Pergi Senter Nah Ini Kelihatan Mengangkat Mulut Kepalanya Sambil Menelan Begitu Ternyata Kelihatan Ternyata Predator Ini Kalau Dia Sudah Fokus Dengan Makanannya Dia Akan Sulit Untuk Pergi Sebelum Merasa Kenyang Kira Seperti Itu Terus Terus Disenter Dia Mundur Bentar Nometar Men Odette Apakah Dan Habisan Terus Hal Adhe Hal D speculation D